salam guys welcome back with me oke saya lah so inggris ya kembali lagi bersama gua seperti baru video nih ya cara mengaktifkan video fingerprint pada aplikasi ebri mobile oke disini-sini disini disini oke disini jadi pastikan lo sudah punya akun pastinya ya akun ebri mobile dan disini lo harus login terlebih dahulu ya anggap saja lo udah login seperti ini oke jika udah login seperti ini sekarang lo klik pada bagian akunnya yang berlogo seperti kepala oke jika udah seperti ini klik aja log out ya keluar karena datanya otomatis bakalan tersimpan oke setelah keluar jika disini lo klikkan pada logo fingerprint disini itu nggak akan bisa dibuka ya karena apa karena fingerprintnya belum terdaftar ya atau belum didaftarkan atau belum di verifikasi cara verifikasinya pastikan handphone lo memiliki fitur fingerprint ya lalu lo ketik pada kolom pencarian yang ada di pengaturan ketik aja sidik jari ya bukan sidik awanah tabrik atau tona oke jika sudah buka dengan sidik jari disini lo masukkan pin handphone lo ya jika disitu lo menggunakan kode handphone dan tempelkan jari lo pada sensor sidik jari yang ada di handphone lo tentunya pastikan juga itu handphone lo dan pastikan juga itu adalah jari lo kalau jari temen lo nanti lo bakalan kesusahan di lupa ya oke jika udah klik aja selesai dan sekarang kita disini lo klik pada bagian pembayaran dengan sidik jari pastikan juga sertifikatnya sudah lo perbarui ya atau udah lo update oke jika udah langsung aja buka aplikasi dari mobilenya dan disini lo klik pada logo fingerprint seperti ini maka nanti lo bakalan dipintas seperti ini ya lo letakkan aja jari lo yang tadi lo daftarkan fingerprint ya tentunya pada sensor sidik jari bukan pada layar yang ada di handphone lo tersebalik handphone lo memiliki fitur fingerprint yang ada di layar oke disini gue bakalan log out atau keluar lalu gue login lagi ya ini hitam karena di report ya oke langsung klik tempelkan jari lo pada sensor fingerprint maka otomatis secara otomatis dia bakalan terbuka seperti ini jadi lebih simple ya kita masuk aplikasi tanpa harus memasukkan username lagi dan tanpa harus memasukkan password lagi oke mungkin begitu aja tutorial singkat ya dan sampai jumpa lagi di tutorial singkat selanjutnya selamat menikmati